MAKAM KONSTITUSI Sebagaimana dalil pemohon yang berakibat pada perubahan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat tahun 2020. Faktanya lanjut Wahidudin, saksi pemohon menandatangani model C hasil KWK dan model C hasil salinan KWK dan tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon di tingkat TPS. Ada pun terhadap rekomendasi bawas luka Bupati Halmahera Barat untuk melaksanakan pemukatan suara ulang di TPS II Desa Maiso. Kecamatan Jelolo Selatan telah ditindaklanjuti oleh termohon. Selain itu, maka membuat pendapat pemohon tidak memiliki dudukan hukum, hal tersebut dikarenakan selisih suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebih ambang patah sebesar 2 persen, yakni 2,18 persen atau 1.332 suara. Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan PHB Bupati Halmahera Barat pada 28 Januari 2021, pemohon menyampaikan tingginya selisih perolahan suara pemohon dibandingkan dengan perolahan suara pihak terkait disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Dimana pelanggaran ini tersebar di tingkat TPS yang tersebar di 7 Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat, yakni Kecamatan Jelolo, Kecamatan Jelolo Selatan, Kecamatan Ibu, Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Sahu, serta Kecamatan Loloda. Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Panji Arawan, Berat.